Intro Pemirsa tanggal 10 Januari 2018 menandai hari terakhir dari pendaftaran Cagup, Bacagup dan juga Bacawagup yang harus terditaftarkan oleh partai pengusung ke KPU Tentu saja kita lihat disini bahwa sudah ada nama yang sebelumnya jauh-jauh hari sudah muncul kemudian nama yang baru, kemudian kemarin ada juga yang menjanjikan satu partai begitu akan memunculkan nama yang di bawah, yang dikadang-kadang di bawah dari Koalisi Poros Emas namun pemberitahannya kemarin yang sampai saat ini kami kumpulkan di redaksi SBO TV menyatakan bahwa katakanlah dari PKS sendiri, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sosial Sejahtera Jawa Timur secara resmi menyempakati komitmen deklarasi mengusulkan ke DPP PKS mengusung Syafullah Yusuf dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur sementara kabar terbaru juga kabarnya PAN ini sudah mengarah ke Kofifah Emil lantas bagaimana Gerindra sampai saat ini yang kemarin sudah kami undang juga dari perwakilan begitu menyatakan bahwa masih belum memunculkan nama menunggu figur yang cocok, tapi ini sudah last minute dan kita tahu bahwa di sisi yang lain untuk Gus Ipul begitu masih belum ada pasangan yang tentu saja hingga pukul 00.00 nanti malam begitu pendaftaran akan ditutup dan kami masih belum bisa mendapatkan kabar apakah ada perpanjangan atau tidak baiklah, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita coba menggali lebih detail lagi bagaimana sebenarnya konstelasi politik jelang Pilgub Jatim 2018 last minute Pilgub Jatim bersama dengan saya telah hadir Bapak Dr. Abdul Kalik MSI beliau adalah Direktur Lembaga Survei Freedom Center Pak Kalik, selamat pagi selamat pagi apa kabar Pak? baik sekali, sehat sehat luar biasa ini ada perubahan yang sangat signifikan mendadak kemudian yang kemarin dimunculkan sebagai nama-nama ternyata masih belum juga muncul begitu ada beberapa figur yang sudah kelihatan mencokl ternyata tidak terpilih juga atau masih belum dimunculkan ini adalah last minute Pilgub Jatim untuk pendaftaran tanggal 10 Januari 2015 Anda melihatnya seperti apa Pak Kalik? ya ini adalah Jawa Timur lah Jawa Timur tentu saja selalu melahirkan situasi dan kondisi yang berbeda karena memang Jawa Timur itu sangat dinamis dalam Pilgub-Pilgub sebelumnya memang selalu menampilkan sesuatu yang berbeda termasuk hari ini nah tentu saja adalah masyarakat Jawa Timur sangat berharap bahwa setelah mengundurkan diri Mas Anas segera ada penggantinya segera ada kepastian sehingga kemudian masyarakat Jawa Timur ini berharap bahwa nanti Gusipul ada pendamping dan tentu saja adalah pendampingnya Gusipul itu adalah penggantinya adalah pendamping-pendamping yang memang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Timur nah tentu saja itu adalah harapan-harapan kita semuanya sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur nah tentu saja adalah siapa yang akan diusung oleh BDIB nah ini menjadi hak prerogatifnya Bumega sebagai ketua umum akan tetapi bahwa tentu saja adalah Bumega mempertimbangkan kemampuan, kapasitas tentu diantaranya juga bicara popularitas dan elektabilitas mereka tentu saja tidak semua orang, tidak semua kader BDIB mampu mengimbangi atas kekuatan dari Gusipul maupun Bu Khofifah yang sebelumnya sudah ada kepastian tentang siapa yang akan menjadi pendampingnya itu nah saya melihat tentu siapa yang nanti akan diumumkan apakah misalnya sebagaimana yang nama-nama sekarang itu tentu saja nanti masyarakat akan melihat akan melakukan kajian lebih lanjut apakah mereka-mereka diterima atau tidak oleh masyarakat Jawa Timur nah tentu saja untuk hari ini, ini gambling masih gambling, bisa jadi nanti bisa jadi mereka itu diterima atau sebaliknya tidak beda dengan Mas Anas Mas Anas adalah nama yang sudah sangat populer, sudah sangat terkenal selama 5 tahun terakhir nama Mas Anas selalu beredar di permukaan apapun yang dilakukan oleh Mas Anas, masyarakat Banyuangi itu selalu terekspos oleh media itu artinya bahwa untuk Mas Anas selesai nah tetapi penggantinya Mas Anas ini tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar masih gambling juga masih gambling ini nah itu tapi di sisi lain kalau kita coba memberikan asumsi positif begitu Pak Kalik kalau melihat nama-nama yang muncul dari lembaga Survey Freedom Center begitu mengerucutkan yang akan bisa mendampingi seorang Gus Ipul itu kira-kira yang harus figur seperti apa dan apakah kelihatan namanya sudah ada begitu yang dikantongi oleh lembaga Survey Anda? ya begini, saya melihatkan begini kita tahu bahwa kenapa kemudian Mas Anas yang dimunculkan selama ini itu karena adalah Mas Anas itu adalah representasi dari pertama adalah dia adalah bupati yang paling sukses ya di antara setiap bupati berprestasi lah di Indonesia itu itu yang pertama yang kedua adalah dari kalangan anak yang usia di bawah 50 tahun umurnya Mas Anas kurang lebih 44 tahun artinya ini adalah generasi milenial lah kira-kira seperti itu artinya untuk pemilih-pemilih pemula pemilih-pemilih yang pemilih-pemilih pemula tentu adalah Mas Anas ini mampu mengimbangi kemudian yang ketiga adalah Mas Anas ini adalah representasi dari dari kalangan Nahdiin yang merupakan apa namanya, kelompok mayoritas yang ada di Jawa Timur kemudian yang keempat adalah Mas Anas ini adalah representasi dari kawasan-kawasan Timur dari kawasan-kawasan Timur itu adalah mewakili bisa jadi mewakili Tapal Kuda sementara Gus Ipul itu adalah mewakili kawasan Tengah dan Matraman artinya figur Mas Anas ini sangat pas nah persoalannya adalah nama-nama yang muncul yang dimunculkan oleh BDIB ini apakah misalnya sesuai dengan harapan sesuai dengan kriteria yang tadi sudah saya sebutkan nah itu, nah ini persoalan artinya menggantikan sosok Anas harus memiliki potensi yang dimiliki oleh setidaknya begitu artinya nama-nama yang disebutkan yang beredar selama ini kayak Basa Pak Basaro, kayak Bu Eva apakah misalnya sesuai dengan harapan ataupun kriteria yang dimiliki oleh Mas Anas nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dan saya katakan ini gambling tentu apakah tidak cukup kuat dengan popularitas sekaligus kredibilitas seorang Gus Ipul begitu yang bisa menjadi fokusnya bukan pada wakilnya nanti begitu untuk bisa memenangkan Pilgub Jawa Timur 2018 semuanya pada tahu semuanya masyarakat Jawa Timur pada tahu tentang siapa Gus Ipul dari sisi popularitas, elektabilitas, kapasitas dan semuanya beliau itu semuanya adalah semuanya pada tahu tetapi sekali lagi bahwa yang diusung oleh pendamping oleh yang akan menjadi pendamping Gus Ipul itu bukan dari PKB tetapi dari PDIP artinya suara-suara yang mereka harus mampu menyeret itu adalah suara-suara yang berbasis PDIP nah tentu saja adalah bukan sekedar PDIP juga dengan kekuatan-kekuatan yang lain dari situlah maka setidaknya nama-nama yang harus diusung itu setidaknya kalaupun toh tidak secara persis mewakili kapasitasnya Mas Anas setidaknya mepet-mepet lah ya roto-roto mepet-mepet dikit-dikit gitu lah roto-roto dikit-dikit memimpin apa tidak terlalu jauh lah dengan Mas Anas yang selama ini yang di tapi harus milenial begitu ya harus mewakili golong muda karena kita tahu lawannya disini Kofi Fa Emil juga satunya yang bertahanan yang bukan bertahanan artinya yang sudah berkecimpung dalam kompetisi ini dua kali dua periode sebelumnya didampingi oleh mereka yang milenial yang muda begitu ini ya gandengannya pun Gusipul juga harus seperti itu kah? ya bukan seperti itu tetapi bahwa itu menjadi pertimbangan lagi tren kan kayak gitu kan? lagi tren ya paling tidak kan generasi-generasi Mas Anas ini adalah generasi yang sangat diterima oleh kolongan oleh kelompok-kelompok anak muda oleh oleh pemilih-pemilih pemula artinya mereka secara cepat beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan masyarakat saat ini baik nah ini nah sementara nama-nama yang disebut itu apakah misalnya masuk dalam kategori milenial atau tidak nah ini perlu didiskusikan lebih lanjut oke nah itu masalahnya diskusinya gak sampai 24 jam kayaknya disini Pak Khaled ya nanti 0000 itu sudah mulai ditutup artinya begitu tidak ada perpanjangan kita masih menunggu bagaimana hasil dari keputusan dari Ibu Megawati selaku kata umum BDIP baik nanti akan kita bahas lagi kalau itu fokusnya ke BDIP lantas bagaimana ke Rekualiasi Poros Emas kabarnya disini yang dua partai sudah mengarah ke dua kubu yang lain sementara satu partai masih belum memunculkan figur nama dan bahkan masih belum menentukan posisi kami akan kembali punya apaan dan setelah jadwal di warah oke baik terima kasih semuanya bersama kami disini kita masih membahas tentang last minute Pilgub Jatim 2018 nama yang kemudian sudah muncul akhirnya juga mengundurkan diri begitu kemudian masih menunggu siapa pengganti yang akan mendamping kinkus ipul di sisi lain partai-partai yang berada di koalisi Poros Emas juga masih berkecimpung menentukan sikap menentukan posisi juga namun di pagi hari ini bukan hanya Pak Dr. Abdul Khali KMSI yang menemani saya tapi juga hadir Pak Amartono koordinator partai-partai ini pengusung Kofifa Emil Pak Amartono selamat pagi selamat pagi terima kasih telah hadir boleh sharing kepada kami Pak kabar terbaru disini dari pengusung Kofifa Emil bagaimana proyeksi kedepannya sekaligus bagaimana untuk kondisi saat ini silahkan Pak Amartono baik terima kasih sampai tadi malam itu memang ada pertemuan di dalam tim Bukofifa ini untuk mengevaluasi persiapan pendaftaran yang insya Allah dilaksanakan pagi hari ini di KPU nanti jam tepatnya jam 10 lah kira-kira begitu nah ada perkembangan yang menarik selain yang pokok itu ada ikut akan ikut itu PKPI misalnya begitu PKPI akan masuk lalu PAN PAN tadi malam diserahkan artinya benar berarti PAN ini langsung mengarah ke Kofifa Emil jadi resmi PAN sehingga dengan demikian di form pendaftaran gabungan itu itu sudah harus masuk dan harus tekan jadi pendaftaran nanti tentu PAN terposisi sebagai partai pengusung tidak pendukung karena harus bersama-sama masuk dalam form KW berapa itu cakak lupa deklarasinya juga kemarin Pak ya PAN langsung mengontek kalau kita tahu bahwa PKS mengarah pada Agus 10 kemarin juga deklarasinya sama juga oke momennya pas sekali ini artinya apa bagi Kofifa Emil akhirnya PAN juga yang sebelumnya berada di koalisi Poro Semas melangkahkan kaki keluar dari koalisi menuju menjadi pendukung atau pengusung dari Kofifa Emil apa artinya disini Pak Martono saya saya isi melihat ada dua makna penting yang pertama bahwa yang disebut koalisi masam-macam-macam ini dalam sistem peraturan perundangan kita itu kan sangat sangat tidak memungkinkan adanya koalisi permanen sehingga taruhlah ada ada koalisi dua tiga partai di tingkat nasional ini tidak otomatik sampai ke tingkat bawah seperti itu itu agak sulit sehingga masih beragam jadi tidak tidak selalu harus sama yang nasional taruhlah pilpres dibanding pilgup gitu tentu tidak beda tidak masalah begitu dan itu kecenderungannya menurut pengalaman saya hampir pasti beda kelihatan pasti beda jadi tidak akan mungkin ada koalisi permanen dari tingkat nasional sampai bawah itu masalahnya berpengaruh tidak untuk pilpres tahun berikutnya sangat berpengaruh untuk posisi disini pada saat PAN mendukung sebagai partai pengusung Kofi Fai saya kira pasti ya karena betapapun suara Jawa Timur itu sangat merentukan bayangkan ada jumlah sejumlah 30 juta pemilih jadi perputan lahan perputan perolahan suara yang sangat signifikan saya coba ke Pak Kalik artinya apa Pak disini Pak dua partai dari koalisi perusahaan sudah mencabang kemudian tinggal satu saja yang masih belum menentukan posisi Anda melihatnya bagaimana dari lembaga survei ya saya melihat bahwa itu adalah sekali lagi bahwa ini adalah dinamika partai politik partai politik itu akan mengambil keputusan ketika ada peluang-peluang yang memungkinkan yang memungkinkan bagi partai tersebut itu untuk memenangkan sebuah kontestasi ketika melihat misalnya Hovifah leading dalam hal ini saat ini ketika ada situasi di porosnya Gus Ipul mengalami persoalan-persoalan maka PAN dengan kecerdikannya dengan kecerdasannya dia akan langsung mengambil anjang-anjang untuk pindah ke Bu Hovifah itu adalah hal yang wajar dalam dalam politik karena memang sekali lagi politik itu dalam konteks ini sangat dinamis lebih-lebih di tingkat di tingkat pemilihan kepala daerah baik itu satu maupun tingkat dua itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh PAN saat ini adalah hal-hal yang sangat ya yang hal biasa lah dalam hal politik itu karena sekali lagi politik is power itu adalah politik itu adalah bagaimana kemudian mendapatkan kekuasaan kalau yang dipikirkan ada dari luar kekuasaan namanya bukan partai politik tapi kalau kita melihatnya di sini bahwa kalau tadi Pak Kalik menyatakan Jak Sedanggoyo adalah kubunya Gusipul kemudian PAN mengambil anjang-anjang langsung mendukung Hovifah Amil tapi ini tidak dilakukan oleh PKS PKS malah mendeklarasikan mendukung Gusipul artinya kan ada dua sudut pandang yang berbeda di sini yang dilakukan oleh dua partai ini bagaimana Pak? nah saya melihat misalnya kalau kenapa kemudian yang melakukan itu hanya PAN bukan PKS bisa jadi ini adalah bagian dari strategi ya bagian dari strategi strategi dari PKS dengan PAN untuk berada pada kaki yang berbeda misalnya satu sisi PKS ini berada pada kaki kanan kemudian PAN berada pada kaki kiri nah selama ini PKS dengan PAN memiliki kedekatan-kedekatan platform ya sekaligus dalam tanda petik ideologi itu juga memiliki kedekatan-kedekatan dalam rangka untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang lebih luas yang lebih besar bisa jadi mereka berpikir bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengamankan posisi mereka di tahun 2019 nah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari strategi-strategi dalam partai politik ketika ada situasi kondisi yang memungkinkan bagi mereka itu mengambil pilihan-pilihan yang sangat sulit untuk diambil ini sulit ini sulit bagi PKS atau tidak sih kira-kira mengambil kubu yang sedang bermasalah saya rasa tidak walaupun Gus Ipul ini adalah bermasalah dalam hal ini bermasalah dalam arti yang pasangannya artinya bahwa peluang Gus Ipul juga cukup besar untuk memenangkan kontestasi ini tapi sekali lagi bahwa tergantung kepada siapa pendamping Gus Ipul juga artinya bahwa suara PDIP itu adalah cukup besar di Jawa Timur misalnya kalau kembali kepada Pilgup 2013 ada 12,5% suara yang diperoleh oleh Bambang Said pada saat itu artinya bahwa suara-suara itu adalah suara-suara yang sangat signifikan untuk mendongkrak suara Gus Ipul dan sekaligus agar supaya leading terhadap Bu Hoviva ini ini pekerjaan cerdas atau gambling nanti kita akan lihat bersama-sama tapi sebentar kalau tadi sudah melihatnya begitu ya dari PAN dan juga dari PKS kita coba pastikan langsung ini sepertinya saya sudah terhubung langsung dengan Pak Agus Maimun pendahara dari Panjatim atau bukan ya selamat pagi halo selamat pagi dengan Pak Malik mas ah Pak Abdul Malik mohon maaf saya kira tadi Pak Agus Maimun baik Pak Abdul Malik silahkan Pak Malik ada yang ingin disampaikan Pak ya saya hanya menyampaikan ini kalau di Pilgub ini kan ya pengamat itu kan banyak mengamati kan gitu kan tapi banyak dari kuku yang tadi katakan masnya itu mencari jelas pengaman kan gitu saya kira kalau orang berpolitik itu memang mencari sendenan-sendenan yang aman untuk untuk partainya kan gitu partai ke depan 2019 tapi ya namanya orang politik politik itu kan jahat sekali politik itu tidak bisa diprediksi bahwa santun bahwa Pak enggak bisa kalau sudah berbicara politik itu intinya itu kepuasan kan gitu onani lah kalau orang bilang yang dia merasa kuat tapi bagaimanapun juga hari jahat timur ini ya makomnya ini kan banyak dari info dari kalangan orang nadiin kan 80% orang nadiin cuma penentu penentu gubernur itu Madura ini kan tidak disentuh disini jadi Madura ini mempunyai 6 kawupaten dan kota kalau itu tidak tentu ya otomatis 6 kawupaten dan kota tidak 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 bisa tidak bisa di dikatakan Mataraman Nampal Buda 6 kawupaten itu ada Sampang Bangkalan Sumeneb Mekasan Surabaya Surabaya itu Bondo Bondowoso Jember Lumajang Banyuwangi itu istilahnya itu Mojokerto sebagian Malang itu banyak orang Madura coba di Malang itu semua itu orang tukang parkir apa itu Madura semua gitu istilahnya jadi penentu gubernur dua kali itu Madura saya kira Pak Martono tahu itu karena sama-sama dulu oke langsung ke poinnya Pak Malik iya poin-poinnya itu kalau kita berbicara agama kalau kita ini kan jadi kan inti sarinya itu kan di Jawa Timur itu kan banyak orang Nadihin gitu kan banyak orang Mamadiyah itu sebagian kalau orang-orang pemilih itu dan mengerti isi daripada Al-Quran dan Hadis pemimpin itu lagi-lagi kan itu aja kalau pemimpin perempuan itu yang jarurat kalau saya prediksi ini yang menang itu pasti ketikul walaupun partai saya sekarang lagi apa sedang belum menentukan Sika partainya Pak Malik tapi siapa nanti yang didukung oleh partai Gerindra itulah yang menang masih ada waktu untuk mendukung Pak ini mau injury time loh Pak ini kan sudah saya kan berjalanan di Surabaya sudah sampai Surabaya sekarang kan tanggal 10 kalau begitu Gerindra akan dukung siapa Pak kira-kira Pak ya kalau positif dengan semua pengurus-pengurusnya banyak ke Gusipul tapi masih belum konfirm-konfirm dari kubunya Gusipul ya sampai saat ini belum lah kalau kita itu istilahnya itu kan kita ini kan kalau ini kan internal partai kalau saya pribadi laku wakil-wakil ketua Gerindra Jatimur saya orang muslim dan saya juga membaca Quran dan hadis saya ya saya pemimpin orang pemimpinnya orang laki-laki dan laki-laki begitu ya kalau orang politik itu banyak yang masuk neraka makanya milihnya siapa yang ngasih uang kalau saya sebagai orang politisi dan saya orang muslim dan menerapkan agama saya laki-laki yang saya pilih yang tidak milih laki-laki itu ya yang masuk neraka itu Quran yang bicara itu oke baik jangan mengikuti maka-kata mengikuti perintah atas kalau saya begitu saya akan mengikuti makmum saya kalau makmum saya imam saya itu beliru ya saya tekor itu saya sebagai patuan saya sebagai orang muslim baik Pak baik Pak baik Pak Malik dan saya tarik makasih Mas oke terima kasih banyak kelihatan sekali disini ya dari tadi menyatakan bahwa yang menentukan untuk pemimpin berikutnya adalah Madura kemudian dari Pak Malik ini adalah Wakil Ketua Gerindra Jatim posisinya saat ini juga sorotannya ke pemimpin laki-laki begitu artinya gue sipul Pak Kalik ini sudah ada nafas ke sana tapi masih belum dipastikan masih belum ada deklarasi tapi Anda melihat posisi disini bagaimana Pak ya soal laki-laki perempuan itu saya rasa itu sudah tuntas lah si yang nyelemennya ke sana itu ceritanya ini ya artinya artinya masyarakat Jawa Timur artinya secara nasional katakanlah masyarakat muslim Indonesia itu adalah tuntas bahwa laki-laki perempuan di ruang manapun baik itu ruang domestik ruang publik itu sudah tuntas seandainya ada yang masih mendikotomikan itu gitu kan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin publik misalnya itu adalah merupakan wacana yang sudah tertinggal kira-kira begitu gitu kan artinya di kalangan nahdiin sendiri di kalangan muslim terutama nahdiin itu persoalan itu sudah tuntas bahwa laki-laki dan perempuan itu artinya tidak ada masalah oke kita fokus langsung kesinyalaman bahwa Gerindra akan mendukung Gus Ipul ini artinya nanti kedepannya seperti apa nah ini sekali lagi ini sekali lagi bahwa seandainya misalnya Gerindra kepada Gus Ipul justru ini adalah menurut saya sekali lagi ini adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika di Pilgub Jatim karena sesungguhnya adalah kedekatan-kedekatan emosional justru Gerindra itu dengan Bu Hovifah gitu kan dengan Bu Hovifah bukan dengan Gus Ipul nah itu kenapa dengan Bu Hovifah karena di Gerindra itu di Jawa Timur terutama itu adalah muncul yang namanya kelompok-kelompok dari PKNU yang secara masif itu berpindah kepada kepada Gerindra nah beberapa tokoh-tokoh Gerindra Jawa Timur itu dari PKNU PKNU adalah CA'6 dan CA'6 itu selama ini adalah berseberangan dengan dengan apa namanya dengan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya artinya bahwa ketika kemudian Gerindra ini kepada Gus Ipul justru ini adalah menjadi sesuatu yang sangat menarik ada apa dengan Gerindra ada apa ada apa sebenarnya komunikasi-komunikasi apa yang terjadi antara Gerindra dengan Gus Ipul ini adalah merupakan sesuatu yang saya lihat adalah dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan bisa jadi adalah kepentingan-kepentingan jangka pendek dan begitu itu seperti itu karena memang memang sesungguhnya adalah kedekatan-kedekatan itu justru dengan dengan Bu Hovifah gitu kan dan yang membela mati-matian 2008 dengan 2013 itu adalah PKN itu adalah dengan Bu Hovifah nah itu dia artinya apa ya seperti itu dia langsung berbelok gitu arahnya nah sekali lagi bahwa ini adalah berkaitan dengan apa yang menjadi ruh dalam politik itu sendiri dalam ruh di politik itu kan ada dua yang pertama adalah yang disebut dengan interes dengan otoritas itu artinya kepentingan-kepentingan jangka pendek itu selalu muncul lebih mengedepa dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan jangka panjang meskipun track record sebelumnya tidak seperti itu perubahan secara langsung terjadi yang tidak masalah mungkin itu terjadi kita bisa melihat misalnya P3 di Jakarta tahun 2016 kemarin kan P3 jelas bahwa P3 itu adalah rumah besar umat Islam lambangnya di situ Kaabah tempat dimana kita adalah sebagai kiblat umat Islam tahu-tahu dia mendukung Ahok nah itu baik yang Kubu Romi maupun yang Jan Farid artinya politik dalam konteks ini tidak melihat dari sisi ideologi partai politik sudah melihat kepada kepentingan-kepentingan apa yang tersembunyi maupun yang yang terang-benderang yang merupakan sesuatu yang memang berkaitan dengan misi-misi partai politik itu artinya bahwa bisa jadi ada ada sesuatu gitu kan di belakang itu oke mengemasnya memang harus seperti ini tidak ada yang pasti dalam dunia politik begitu ya tapi kalau sudah melihat seperti ini Pak Martono kalau sinyal dari partai Gerindra lewat wakil ketua Gerindra Jatim begitu sudah mengarah ke Gusipul artinya ancang-ancang berikutnya seperti apa dijelaskan nanti Pak Martono ya saya masih mengajakkan Anda pemirsa untuk bergabung di 031 820 20 15 sesaat lagi kami akan kembali selamat menikmati selamat menikmati sinyal menikmati sinyal menikmati dari Gerindra akan mendukung Gusipul begitu di sisi lain satu partai juga dari Koalisi Poros Emas dari PAN begitu juga sudah memberikan dukungan sementara dari PKS ke Kofifa Emil begitu saya coba langsung melihat tanggapan dari Pak Martono sebagai koordinator partai-partai pengusung Kofifa Emil artinya dua partai dari Poros Emas sepertinya sudah ke kubulawan begitu artinya ancang-ancang berikutnya seperti apa Pak Martono saya melihatnya ini seperti yang Anda tadi sampaikan politik gambaran sebuah dinamika menurut saya wajar-wajar saja kalau ngepartai tolong kesana kemari dan pergeseran ini kan sesungguhnya sudah tidak mempengaruhi prasarat formal keharusan calon yang prasarat formal yang ditentukan undang-undang dari sebuah dari pasangan calon jadi ini hanya pertama menurut saya political image saja di gambaran image dari publik bahwa ini banyak pendukungnya atau sedikit pendukungnya kira-kira seperti itu yang kedua harapannya dari political image yang terbangun itu bisa membawa real perolehan suara di lapangan kalau sudah seperti itu artinya hitung-hitungannya nanti akan berbeda langsung begitu Pak Pak Martono jadi memang benar-benar harus saya kira tidak seperti itu tidak seperti itu ini kan per teori kan bisa kita coba ungkap apakah partai politik itu betul seperti yang diamanatkan peraturan perundangan bahwa dia sebagai media political recruitment pengelolaan kader atau bagaimana atau dia hanya sebagai penjual tiket saja ini ini ceketan dua tiket wargan jualan nanti itu imbalan atau bargaining possessionnya banyak-banyak hal bisa dalam bentuk mahar dan macam-macam gitu prakteknya saya saya berani bercerita seperti ini karena kebetulan pasangan karsa itu yang lama karsa satu karsa dua ada sebagai tip suskesnya pada waktu itu dua kali saya dua kali ketika dua tim sukses sehingga saya gak tahu di kabupaten kota sesaat saya masih aktif di partai politik saya langsung teribat memimpin 18 kali pilkada sehingga saya tahu memang ya seperti itu dinamika partai politik tidak otomatik berimba sejajar antara cermin gambar dan realita perolehan suara kadang-kadang pemerintahannya begini tapi pada saat masuk eksekusi tentu saja ada bedanya begitu ya Pak pasti ada beda itu bisa dilihat dari realisasi begini ini ketika ketika tidak apa-apa berapa perolehan dukungan suaranya dalam pilek misalnya ini berbanding sesuai gak dengan perolehan ketika saya menemukan selama saya menjadi gabungan atau membantu teman-teman melaksanakan itu ada 21 pilkada gabungan provinsi yang kebapak kota di Jawa Timur saya lihat gak signifikan perolehan yang hancar-hancar mungkin itu satu komentar saya yang kedua sehingga geseran seperti ini memang ada harapan bahwa yang dilakukan hari ini ini berdampak pada misalnya yang paling depan pilek pilpres misalnya gitu berdampak karena itu harapannya ya kalau penanung event ini event pilgup ini sebagai eksersis lah political exercise untuk kepentingan event politik di belakangnya tetapi menurut saya itu hanya hancaran politik sangat dinamis bahkan bahkan menurut saya di era kali ini hasil penelitian banyak teman teman-teman di kampus saya lihat hasilnya itu masing-masing pilihan politik dalam sebuah worker saja bisa beragam jadi menurut saya sangat dinamis hanya yang perlu dijaga menurut saya dari gambaran tadi itu beliau ini sudah jelaskan tentang apa soal gender hubungannya dengan pilihan politik saya ingin sumbangkan begini melengkapi apa yang beliau tadi sampaikan politik ini sesungguhnya kalau kita pengen lakukan development atau pembangunan politik sebagaimana amat dari peraturan perundangan terbesar disitu dengan bagus itu mestinya harus ada etika dan moral jadi manipulatnya kenapa kita tidak suka sesungguhnya dari ukuran etik dan moral kalau dari segi manfaat apa sih kalau dari segi manfaat berapa sih manipulatik itu kalau tertangkap 20 ribu 100 ribu dan itu untuk 5 tahun apa relevan dengan pilihan politik orang tidak relevan tidak cocok tapi ini soal etik dan moral yang kita harus jaga artinya ini disorotnya adalah pada saat kita melihat etik dan moral bukan pada ini laki-laki atau perempuan sebaiknya memimpin tapi lebih ke arah manipulatik yang harus diadakan termasuk upaya-upaya dalam mereka mendeskrit macam-macam ini ini kan soal etik moral ini baik black campaign maupun mohon maaf kalau black campaign negatif campaign yang diarahkan pada individu orang menurut saya ya bahwa itu harus dijauhi lah kalau itu digunakan sebagai alat perbukaan kekuasaan ini tahun-tahun pendidikan tidak akan pernah selesai ini harus kita terus gulirkan bahwa yang tidak memenuhi rumus-rumus etik dan moral ada sepakat kita bersama mari sama-sama kita jauhi mengarah pada politik yang ini oke kita sepakati itu Pak Martino juga Pak Kalik tapi sekarang kita coba saya fokuskan ke arah persiapan Pak persiapan pendaftaran kabarnya disini nanti akan dipimpin langsung oleh Pak De Karwo begitu bagaimana persiapannya sudah dilakukan sampai saat ini saya terakhir ketemu dengan Pak Karwo itu tadi malam sampai jam ya 10.30 malam gitu untuk merumuskan itu semua ini Pak Karwo pasti akan mengantarkan pasangan ini dalam posisi beliau sebagai Ketua Partai Demokrat Jawa Timur oke jadi beliau akan menyampaikan ke publik bahwa sebagai Ketua Partai yang bertanggung jawab menyampaikan itu karena pendaftaran itu mestinya itu tidak bisa diwakilkan harus Ketua Partai dan Sekretaris Partai gitu ya kalaupun berhalangan karena eventnya sama daftar di mana-mana sama gitu mungkin Ketua Partai misalnya saya ambil contoh Ketua Partai Golkar Jawa Timur itu daftar di nganjuk maaf daftar di jombang sebagai calon bupati dia nggak bisa hadir diwakilkan nggak masalah ada kuasanya ada menyerah memenuhi syarat itu nah Pak Karwo kebetulan tidak nyalon di mana-mana karena sudah dua periode maka diantarkan sendiri pendaftaran itu sekaligus secara simbolik menurut saya ini gambaran bahwa dari pengalaman selama dua periode menjadi gubernur misalnya gitu ada harapan-harapan yang mungkin nanti bisa dituangkan ketika beliau mendapatkan satu yang kedua dalam dalam sain politik yang disampaikan adalah pasangan ini dia ikut bertanggung jawab terhadap dua pasangan kira-kira seperti itu dan itu akan dilakukan nanti baik-baik saya coba melihat sorotan dari Pak Khali kalau begitu bagaimana melihat situasinya nanti kalau ini persiapan dan juga sebagian dilakukan kemudian dipimpin langsung oleh Karwo begitu apa artinya di sini Pak Khali ya ini kan sebenarnya adalah menjawab spekulasi sebelumnya bahwa Gus Ipul itu akan didukung oleh Pak Adi Karwo oleh Demokrat sebagaimana dua periode sebelumnya nah itu tentu publik publik itu kemudian terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh Pak Adi Karwo kira-kira tiga bulan terakhir ketika dia secara jelas dan nyata tidak mendukung Gus Ipul justru dia mendukung Ibu Hovifah dengan Emil nah itu tapi sekali lagi bahwa itu adalah keputusan politik Pak Adi Karwo itu kan hanya kepanjangan tangan dari kekuatan di tingkat pusat artinya bisa jadi ini adalah ya tidak bisa berbuat apa-apa Pak Adi Karwo karena itu adalah keputusan-keputusan final itu adalah di Majelis Tinggi Demokrat artinya berada di tangan Pak SBY tetapi dengan tampilnya Pak Adi Karwo apalagi memimpin tentu akan berdampak secara psikologis kepada kekuatan-kekuatan yang selama ini terbangun terutama pendukung Karsa selama 2008-2013 itu akan melihat seperti apa sebenarnya kekuatan dan respon masyarakat itu nah ini sekaligus tentu tidak menguntungkan bagi Gus Ipul gitu tidak menguntungkan apalagi itu kemudian dia memimpin pidato politik misalnya dan menyampaikan dan itu dan seterusnya itu nah itu itu yang akan yang kemungkinan akan terjadi itu nanti itu nah semuanya pada tahu bahwa salah satu kekuatan dari Karsa 2008-2013 itu adalah salah satunya itu adalah kekuatan dasarnya Pak komunikasi politiknya Pak di Karwo terutama di kawasan Matraman itu artinya bisa jadi nanti suara-suara Gus Ipul di kawasan tersebut itu tergerus oleh oleh dominasi oleh popularitasnya Pak di Karwo itu nah seolah-olah Kofifa ini adalah Pak di Karwo Emil itu adalah Pak di Karwo itu yang akan muncul di persepsi publik saat ini oke tapi pokoknya masyarakat sudah mulai paham siapa yang maju berkompetisi begitu dengan dukungan lewat mengantarkan saja atau membuka persiapan untuk pendaftar ini apakah sudah cukup kuat masyarakat sudah semakin cerdas ya ini berdasarkan ya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ketika melakukan survei itu ada perbedaan yang sangat tajam antara pilpres pilgup dengan pemilihan legislatif pemilihan legislatif dengan pemilihan bupati dan wali kota itu tingkat emosi masyarakat itu sangat tinggi sangat tinggi itu ketika pemilihan bupati dengan wali kota itu emosinya masyarakat sangat tinggi begitu pula emosinya berikutnya yang tinggi itu ketika ada pemilihan presiden dengan pilek sementara pilgup ini emosi masyarakat ini biasa-biasa saja artinya respon masyarakat itu dia berpikir bahwa siapapun gubernun dan wakil buru-burnunya tidak akan banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan kami kira-kira begitu gambaran-gambaran seperti itu maka menurut saya adalah hal yang harus diperhatikan di sini terjadinya apa yang disebut dengan money politik tadi itu bisa jadi mereka dengan duit 50 ribu 100 ribu akan akan mengarah kepada si A atau si B si A atau si B itu karena mereka tidak memiliki ikatan emosional yang cukup kuat antara pemilih dengan pihak yang dipilih nah menurut saya adalah ini tergantung kepada sejauh mana partai-partai politik pengusung dan pendukung itu mampu untuk menjaga yang namanya situasi seperti ini lebih-lebih di masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan politiknya sangat terbatas misalnya tahun 2008 2013 itu ada beberapa kawasan-kawasan di Jawa Timur terutama di kawasan Topal Kuda dan Madura itu yang menjadi kawasan-kawasan yang memang sangat syarat dengan situasi seperti itu nah ini saya saya rasa saya berharap bahwa semuanya harus ada fairness itu yang harus dilakukan tetapi sekali lagi bahwa ini tergantung kepada partai pengusung untuk mengawal untuk menjaga sejauh mana mereka mampu untuk membangun komunikasi sampai pada tingkat yang paling bawah agar proses demokrasi melalui pilkup ini berjalan sesuai dengan makanya seperti itu tapi kembalikan ekseklusinya bagaimana itu yang harus dapat serotan begitu Pak Malik makanya kalau tadi ada yang mengatakan Pak Malik mengatakan bahwa siapapun nanti yang berkontestasi ini penentunya itu adalah Topal Kuda dan Madura saya rasa itu ada benarnya itu ada benarnya jadi siapapun yang berkontestasi ini pengalaman 2008-2013 itu dua kawasan tersebut itu adalah menjadi kawasan-kawasan yang sangat menentukan terhadap kemenangan Pak Dewarwo kemarin dibenarkan ya oke baik ditahan dulu sebentar kita akan kembali apa Anda di segmen terakhir nanti pemirsa setelah jenis kami akan segera kembali ya saya coba menyoroti pada saat tadi saya membahas bersama dengan Pak Kalik dan juga Pak Martono di sini memirsa kalau dulu dua periode sebelumnya Pak De Karwo didampingi oleh Gus Ipul kalau bayangannya orang awam yang maju adalah Gus Ipul karena yang dulu mendampingi bisa dong di sini mengantarkan untuk mendaftarkan sebagai satu support atau dukungan tapi di sini tidak malah Pak De Karwo di sini mengantarkan untuk pasangan kubu lawan dari Gus Ipul Pak Kalik di sini ini ini bentuknya bagaimana ya merangkai dan juga memetakan ini seolah-olah kayak ada rasa ucapan terima kasih selama sekian tahun mendampingi tapi tidak terucap malah sebagai duri penusuk diri begitu karena ini mendukung kubu yang lain Anda bagaimana melihat ini ke depannya nanti Pak? ya oke sebelum saya kesana saya ingin melihat bahwa bisa jadi karena Jawa Timur ini adalah merupakan lumbung bagi seluruh partai-partai politik yang akan seluruh partai-partai politik itu akan konsentrasi itu ke Jawa Timur tentu juga di luar Jawa Timur kayak di Jawa Tengah Jawa Barat dan provinsi-provinsi yang lain tentu di Jawa Timur akan menjadi perhatian utama nah sementara di Jawa Timur itu sudah ada dua kekuatan politik yang sudah kadung mendukung Gus Ipul BDIP dengan PKP maka dalam kalkulasi politik tentu Demokrat ini harus mencari alternatif-alternatif lain terlebih lagi adalah selama ini komunikasi politik antara SBY dengan Bigawati ini adalah naik turun pasang surut artinya ini adalah sebuah momentum bagi Demokrat untuk menunjukkan tentang kekuatannya bahwa kami punya kekuatan kami punya jago yang memungkinkan jago tersebut itu adalah menang di Jawa Timur itu nah dari situlah maka kemudian hubungan Pak Dikarwo dengan Gus Ipul tidak semata-mata dilihat dari hubungan yang sifatnya pribadi nah itu dilihat dari sisi bahwa Pak SBY ini punya pilihan-pilihan punya preferensi-preferensi yang memungkinkan bagi Demokrat itu untuk bisa kuat dan survive di Jawa Timur nah dari situlah maka kemudian ini menjadi persoalan secara pribadi semua orang pada tahu bahwa Pak Dikarwo dengan Gus Ipul sangat dekat dari situasi politik nasional yang sedemikian itu ini kemudian menjadi tidak nyaman kira-kira begitu lah menjadi tidak nyaman nah selama ini kan ini kan duet maut nah Pak Dikarwo dikenal sebagai gubernur yang sangat luar biasa begitu Bula Gus Ipul juga sama mampu membangun komunikasi selama dua periode selama 10 tahun dan mereka merasa nyaman di posisi keduanya tidak merasa berada di depan dan di belakang keduanya adalah dikasih ruang-ruang yang memang sesuai dengan kapasitas dan pilihan-pilihan seperti itu ini kemudian tentu saja adalah mungkin secara pribadi ini rotok-rotok KNA tetapi sekali lagi bahwa ini adalah bahwa Gus Ipul walaupun Pak Dikarwo itu berada pada posisi yang memang secara politik itu terikat dalam ruang-ruang yang lebih luas dalam hal ini adalah ada PDI ada PKB dan ada Demokrat yang ada di situ itu seperti itu tapi kalau sudah melihat seperti itu artinya bukan pada tataran untuk personal interestnya ya tapi ke partai yang lebih besar khususnya di sini kita lihat dari DPP begitu yang menentukan bahwa ini Gus maaf Pak Dikarwo harus mengarah ke siapa itu sudah kelihatan di sananya ya ya tapi memang sekali lagi ini adalah sesuatu pilihan yang sangat sulit bagi Pak Dikarwo itu mengambil keputusan-keputusan politik nah itu tetapi sekali lagi bahwa politik itu sudah tidak lagi melihat bapak anak kakak adik tidak melihat apalagi cuma pertemanan politik itu selalu mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi nah kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi itu kemudian dibaca secara cerdas oleh Demokrat bahwa kalau saya mendukung katakan Lagus Ipul si jisuh sudah ada PKB dengan PDI maka kecil peluang untuk mengontrol yang namanya PDI dengan PKB maka kemudian kebetulan kan Demokrat ini kan last minute di menit-menit terakhir kemarin muncullah yang namanya Darda nah Darda ini menurut saya adalah sebuah pilihan yang cukup cerdas juga dari Demokrat artinya begini apakah saya boleh mengatakan bahwa ini nanti juga menjadi satu ajang adu popularitas dari Gus Ipul yang maju dan juga melihat bagaimana popularitas dari Pak Dekaro yang mengusung dan mensupport kubu lain begitu Pak? saya rasa iya artinya ini pertarungan yang sesungguhnya pertarungan yang sesungguhnya itu adalah bukan 2008-2013 antara Pak Dekaro dengan Gus Ipul sesungguhnya pertarungannya sesungguhnya sekarang sengitnya ada di sini mulai dari popularitas kemampuan kecanggihan yang namanya strategi akan ditentukan karena sekarang siapapun sudah masyarakat tahu bahwa ini peluangnya 50-50 tidak ada yang dominan besok ini bisa jadi nanti ini sangat sengit antara Pak Dekaro dengan Gus Ipul kita lihat saja nanti saya lantas ke Pak Martono lantas sampai ini tawangran oleh cagup ini cagup kevifah Emil ini kepada rakyat Jawa Timur Pak Martono kalau saya kebetulan di dalam tim ini saya dimintai bantuan untuk mengkoordinasi partai-partai pengusung maupun pendukung ada bagian-bagian lain tetapi kalau dari ini secara keseluruhan saya menangkap visi dan misi kedua pasangan ini kan menggunakan statement kerja kemudian lanjutkan untuk kepentingan manfaat bagi wong jilis ini terangkai semua di dalamnya pesan-pesan simbolik kerja itu biasakan yang digunakan oleh siapa gitu kan siapa yang harus kerja-kerja-kerja misalnya begitu pesan-pesan simbolik terangkum semua disini nah kalau dari itu menurut saya keberlanjutan menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pasangan Coviva Emil itu yang pertama yang kedua lagi-lagi saya ingin komentari begini sejak kita reformasi kita agak lupa mendalami sebenarnya pesan pokok reformasi itu apa itu ada pesan pokok reformasi di bidang politik ya seperti sekarang ini demokratisasi itu empat hal yang kita ingin reform di tahun 98 baca tab 10 MPR itu ya seperti itu nah salah satu pesan penting untuk pembangunan politik ke depan itu stressingnya itu ada demokratisasi jadi pola pola diversifikasi pilihan zaman lama misalnya begini kalau anaknya tentara itu anaknya meski-peski FKPPI itu dulu sekarang tidak bisa lagi begitu itu bapaknya ketua partai A anaknya itu bisa kemana-mana dan itulah yang memang dikendaki oleh pembangunan sistem politik kita itu yang tadi saya katakan bahwa tidak ada koalisi permanen itu sekarang apapun bisa terjadi di injury time pun juga bisa ada perubahan bisa sekali Pak JK itu kalau dilihat dari asal-usulnya pasangannya waktu itu wakil pesisinya siapa gitu apakah impon-pumpetan hari ini sama struktur seperti itu tentu tidak jadi sudah dinamis seperti itu berubah seperti itu nah menurut saya juga seperti itu pasangan-pasangan ini pasti akan menjadi pilihan apalagi yang bergabung ini kalau dulu kan membayangkan Pak Karwo itu tokoh birokrat murni macam-macam terakhir itu dia sementuhkan pilihan dia sebagai organ politik dari sebuah sistem sehingga pilihan politik semacam itu menjadi sangat wajar saya coba memakai sebagian pembahasan kontestasi ini tapi langsung ke arah yang ditawarkan cagup Kofifa Emil kepada rakyat Jawa Timur apa pendidikan kita juga masih mahal Pak kemudian masalah lapangan pekerja juga masih banyak yang mempertanyakan itu tiap 1 Mei selalu saja masih ada yang namanya unjuk rasa ini apa yang ditawarkan detailnya Pak keberlanjutan itu yang paling utama jadi apa yang 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 sustainability itu menjadi stressing utama padahal yang dipesankan oleh Pak Akarok pada soal pertama pendidikan kemudian pertanyaan perikanan itu menjadi yang utama yang ketiga intinya pada pertumbuhan ekonomi untuk pentingan rakyat kecil wongjili ini itu yang akan menjadi pengungkitnya apa kita semua paham bahwa pengungkitnya ini semua itu dipendidikan pendidikan kualitas sumber daya manusia yang dibangun oleh pendidikan harus diungkit banyak cara apakah kita pakai pola pendidikan yang yang linier seperti ini atau pendidikan non formal yang dipendidikan itu itu yang menjadi ajang perhatian-perhatian ini intinya tetap melanjutkan apa yang sudah ada sehingga orang tidak kehilangan ciri bahwa pasangan Koviva sama Emil ini ini sesungguhnya ya ya program yang kemarin itu sudah dilakukan oleh Pak Karwo dan tim tidak ada inisiatif memunculkan program baru begitu Pak? ya tentu peningkatan peningkatan? ya peningkatan maksimal program sebelumnya itu akan memunculkan pilihan-pilihan oke detailnya mungkin kita akan bahas di lain pertemuan Pak karena kehabisan waktu untuk pagi hari ini tapi saya coba ke Pak sedikit saja disini terasa tidak yang ditawarkan ini kepada rakyat Pak? ya saya rasa saya rasa di permukaan di permukaan memang seperti itu itu kan sangat normatif sekali itu kan ya tetapi sekali lagi bahwa Pak Dekarwo dengan Kusipul selama ini ini sudah bekerja dengan baik saya rasa begitu artinya bahwa tawaran-tawaran program dari Pak Dekarwo dengan Kusipul itu memang banyak menyentuh terhadap kepentingan masyarakat artinya tinggal sejauh mana misalnya Pak Dekarwo itu mampu meng-indos itu kembali pada program Buk Hoviva maupun juga pada programnya Kusipul artinya sejauh mana mereka itu mampu untuk menghidupkan kembali program-program itu itu adalah menjadi salah satu daya tawar saya rasa di masing-masing kekuatan apa artinya makna melanjutkan dan juga mengoptimalkan oke lah ada program yang dimunculkan tapi tadi sempat Pak Marton mengatakan bahwa ada yang dioptimalkan dan melanjutkan sustainability dari program sebelumnya ya kata-kata melanjutkan itu bisa jadi digunakan oleh jargon itu bisa digunakan oleh Kusipul karena infek beliau itu incumbent tapi pada sisi lain kata-kata melanjutkan bisa jadi digunakan oleh Bu Hoviva karena disitu ada Pak Dekarwo misalnya artinya ya semangat-semangat itu memang harus dilakukan semangat dari sosok figur yang mendukung itu juga harus dilakukan karena memang faktanya adalah ini dalam tanda petik ya seolah-olah ini adalah termasuk diantaranya adalah Pak Dekarwo face-face Kusipul saat ini yang terjadi itu seperti itu oke Pak Dekarwo face-to-face dengan Kusipul baik ini nih melihat dari perterongan sengkit popularitas dari yang sudah bergandengan sejak dua periode ini kelihatannya saat ini begitu ya memiliki kuda masing-masing baiklah kita sudah kehabisan waktu terima kasih Pak Kalik telah bergabung di SBO TV Pak Martono matur nomor sekali sudah ada di sini kita lihat saja nanti bagaimana pendapatan di hari terakhir tanggal 10 Januari 2018 saya Amal Bahasa Tutup Acara berjumpa lagi esok di jam yang sama pukul 5.30 hingga pukul 7 pagi di abid pagi selamat beraktifitas sampai jumpa terima kasih Pak Sampai jumpa